Kampung Global, GWO Taiwan, peduli pada Anda. Apa kabar? Saya, pembawa berita GWO Bahasa Indonesia, Ani. GWO adalah organisasi pengembangan tenaga kerja asing di Taiwan. GWO News Taiwan memberikan informasi pekerjaan baru, kehidupan, pendidikan, dan informasi lainnya. Terima kasih kepada pemirsa yang telah memberikan komentar pada berita edisi pertama. Kami secara bertahap akan memperbaiki. Kami juga berharap Anda selalu mendukung. Banyak negara yang menerima tenaga kerja asing, Taiwan merupakan jumlah yang sangat kecil dari negara yang mengizinkan terbentuknya Organis Serikat Buruh Tenaga Kerja Asing. Bulan Mei tahun 2011, Undang-Undang Taiwan telah mengesahkan orang asing dapat membentuk serikat buruh. Bulan Mei tahun 2013, terbentuk serikat buruh asing ABK yang pertama, yaitu YFLU. Ketua YFLU Alfredo Catalona adalah ABK dari Filipina. Dia pada pertemuan akhir tahun berterima kasih kepada teman-teman Taiwan yang telah membantu terbentuknya serikat buruh. Departemen Imigrasi dan Pejabat Departemen Tenaga Kerja Taiwan secara terbuka menyatakan akan berupaya melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja asing di Taiwan. kami代表政府非常感謝渔公職業公会今天办理这么一个活动. 这个活动来讲的话,让我们渔工的朋友能够了解到自己本身的权益. 更重要的来讲的话,能够增加跟雇主中间,彼此相互互动的一个机会, 把彼此的苦处跟彼此的难处,大家能够相互的去沟通,去了解, 然后呢,让我们彼此增加,我们相互在工作中间的感情, 同时呢,才能够让我们整个的在台湾渔工的生活, 尤其我们在座很多菲律宾,来自于世界各国的其他国家的渔工, 他们在台湾的生活才能够更为适合。 selain libur panjang, berbagai aneka masakan, dan banyak berbagai perayaan yang meriah. negara Vietnam dan Taiwan juga sama, yaitu merayakan Tahun Baru Imlek. dalam waktu dekat ini, New Taipei City menyelenggarakan perayaan Tahun Baru untuk imigran Vietnam. mari kita lihat bersama. 中文字幕志愿者 李宗盛 中文字幕志愿者 李宗盛 中文字幕志愿者 李宗盛 中文字幕志愿者 李宗盛 Dan tahun ini jatuh pada tanggal 29 Juli Sebelum melaksanakan sholat Itul Fitri Kita harus membersihkan seluruh badan kita Setelah melaksanakan sholat Masyarakat berkunjung ke rumah-rumah saudara dan tetangga untuk bersilatu rahmi Dengan mengucapkan Minal a'idin wal fa'idin Yang mempunyai arti Mohon maaf lahir dan batin Selama Itul Fitri berbagai macam hidangan disajikan Tidak ketinggalan menyajikan ketupat Ketupat bisa disajikan dengan opor ayam, sate dan rendang Dan tradisi masyarakat Indonesia pada waktu lebaran mengenakan busana muslim Dengan berbagai corak dan berbagai model Apakah Anda sudah menyiapkan baju untuk lebaran? Semoga lebaran tahun ini Anda bisa berkumpul dengan keluarga tercinta Orang Tionghoa pada perayaan tahun baru mempunyai tradisi memasang junlien di pintu Junlien adalah bertuliskan huruf dan kalimat penuh keberuntungan Dengan menggunakan kuas tulis pada kertas berwarna merah Kami akan mengajarkan kepada teman-teman semua Mengucapkan beberapa kalimat penuh keberuntungan dalam bahasa Mandarin Tahun ini adalah tahun kuda Anda bisa mengatakan masang jengkong yang mempunyai arti Semoga Anda di tahun kuda ini berhasil Iyen fu se wansiang kensing yang mempunyai arti Dengan tibanya tahun yang baru, segala sesuatu menjadi baru Junlien paling sering kita jumpai adalah huruf jun dan fu Jika jun dipasang terbalik, maka jun mempunyai arti kehidupan telah tiba Dan fu mempunyai arti kebahagiaan telah tiba Teman-teman tenaga kerja asing semuanya Anda paling suka huruf yang mana Coba silakan Anda menebak Jangan lupa這個是 apa Jangan lupa day Selain mengucapkan kata-kata penuh keberuntungan, ada guru yang akan mengajari Anda bagaimana cara menggunakan kuas tulis untuk menulis Jun Lian. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi,完成自ich磅 Bah法 Tahun baru Imlek, banyak warga Tionghoa paling suka mendengar ucapan Selamat dan semoga banyak rezeki GWO mengucapkan Selamat tahun baru Imlek Selamat dan semoga banyak rezeki Kongsi facai, Sinyan Khoai Le Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton